Baik, suara saya jelas ya? Iya, jelas. Oke, saudara mulai minggu ini dan seterusnya kita akan memperdalam lagi tentang pembapaan. Nah, kita berharap kita semua akan mempraktekannya mulai dari kompak kita, di komsel, dan di keluarga kita. Nah, saudara, kita akan membahas tentang pembapaan. Nah, beberapa waktu yang lalu, kita sudah belajar bahwa Allah sangat konsen terhadap ketiadaan Bapak. Di mana dalam Masmur 82, bahkan Allah mengadili pemimpin-pemimpin yang tidak peduli terhadap ketiadaan Bapak. Kenapa, saudara? Karena ketiadaan Bapak adalah sumber masalah di dunia ini. Sumber masalah di keluarga, bahkan di gereja, saudara. Dan nantinya akan memberikan impact, dampak yang negatif terhadap masyarakat, saudara. Karena itu, saudara, penting sekali kita, saudara, peduli kepada ketiadaan Bapak. Nah, saudara Ed Cole pernah berkata, penyebab pertama kerusakan keluarga adalah, saudara, ketiadaan Bapak. Dan penyebab utama ketiadaan Bapak adalah ketidakdewasaan dari pria. Karena itu, saudara, kita mesti, saudara, betul-betul mempraktekan pembapaan. Nah, hari ini, saudara, kita akan lihat, ya, kita akan lihat bagaimana, saudara, pengaruh ketiadaan Bapak, ya, bahkan pengaruhnya di dalam gereja, saudara. Dan ini memberi impact, pengaruhnya juga di keluarga dan di masyarakat. Nah, hari ini, saya mau ajak kita kembali, ya, mempelajari, saudara. Ada dua gereja di Alkitab, next. Ya, satu adalah gereja di Korintus. Dan yang satu adalah gereja di Thessalonica. Nah, mari kita lihat dua gereja ini, saudara. Ya, sama-sama dibapai oleh Bapak yang sama, yaitu Paulus, ya, rasul yang paling luar biasa di Perjanjian Baru, ya. Dan dia seorang Bapak yang luar biasa, saudara. Nah, kenapa dua gereja ini dibapai oleh Bapak yang sama, ya, tetapi, saudarku, hasilnya sangat berbeda. Ya, seperti langit dan bumi. Gereja di Korintus, saudara, adalah gereja yang terparah, ya, paling rusak moralnya di seluruh Alkitab, saudara. Ya, sedangkan gereja di Thessalonica menjadi gereja, salah satu gereja yang paling luar biasa, terbaik di dalam seluruh Alkitab, saudara. Nah, sedikit kita lihat perbedaannya, saudara. Ya, di dalam gereja Korintus, ya, penuh dengan perpecahan. Ya, ini sebelumnya masih. Ya, penuh dengan perpecahan, ya, Paulus menyebut mereka kanak-kanak, kedagingan, duniawi. Ya, bahkan, saudara, ada dosa-dosa yang tidak pernah ditemukan di antara orang yang tidak mengenal Allah sekalipun. Ya, dan, saudara, mereka terikat dengan percabulan. Ya, bahkan, saudara, ya, mereka itu hidupnya dikuasai oleh hawa nafsu, oleh gelojoh. Banyak masalah di dalam keluarga, di dalam pernikahan, ya, banyak perceraian. Makanya, Paulus harus membahas tentang hal-hal ini, ya. Kemudian, mereka juga, saudara, ya, menyembah berhala. Dan, kita tahu, saudara, ya, di gereja, di Korintus, ada di kota, di mana, ya, penyembahan berhala. Yang imam-imam wanitanya adalah pelacur-pelacur, saudara. Mereka masih terikat dengan dosa percabulan yang begitu mengerikan, ya, saudara. Dan, mereka juga tidak memberikan perpuluhannya, ya, keuangannya untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Untuk mendukung misi, untuk mendukung hamba-hamba Tuhan yang full-time, yang part-time, yang bekerja di ladang Tuhan. Sehingga, Paulus perlu membahas ini, saudara. Ya, mereka terikat dengan lima dosa. Nah, ini kita, ya, pria-pria udah belajar tentang lima dosa. Ini, gereja Korintus, ya. Kemudian, wanitanya sangat dominan. Menguasai pria. Ya, pria-prianya tidak berfungsi, saudara. Ya, nah, makanan, ya, mereka makan perjamuan kudus, saudara, asal-asalan. Tidak memeriksa hati. Tidak menguji diri. Sehingga, Paulus bilang, banyak di antara kamu. Banyak yang lemah, sakit, bahkan meninggal. Ya, dan mereka menyalahgunakan karunia-karunia roh kudus, saudara. Ya, mereka tidak mengerti kebangkitan. Inilah problem-problem gereja di Korintus. Padahal, mereka punya bapak yang begitu baik, saudara, yaitu Paulus. Nah, sebaliknya, kita lihat gereja di Thessalonica. Nah, kalau saudara baca, ya, gereja Thessalonica pasal 1. Wow. Satu Thessalonica pasal 1. Ini salah satu gereja terbaik di seluruh Alkitab, saudara. Ya, mereka disebut mempunyai pekerjaan iman, usaha kasih, ya, dan ketekunan pengharapan. Ya, berarti mereka, saudara, ya, semua pekerjaannya adalah pekerjaan iman. Bukan dengan kekuatan sendiri. Usaha mereka adalah usaha kasih. Mereka selalu berusaha mengasihi, berusaha saling mengampuni, berusaha, saudara, hidup dalam kasih. Ya, dan mereka punya ketekunan pengharapan menantikan Yesus datang kedua kali. Ya, saudara, ini gereja yang luar biasa. Gereja yang siap, ya, menghadapi saudara kedatangan Tuhan yang kedua kali. Karena mereka mempunyai tiga hal yang akan bertahan. Iman dan iman, kasih, dan pengharapan, saudara. Nah, waktu Injil diberitakan, saudara, ya, di gereja Thessalonica, itu disertai dengan kuasa. Dengan mujijat, ya, dengan demonstrasi kuasa. Bukan hanya dengan, saudara, perkataan saja. Ya, nah, mereka begitu luar biasa, saudara. Ya, mereka disebut penurut-penurut para rasul dan penurut-penurut Allah. Mereka adalah penurut-penurut Allah. Taat, luar biasa, saudara. Ya, sehingga mereka menjadi teladan. Baik bagi semua orang, ya, di semua orang percaya, saudara. Di Makedonia dan di Akhaya, bahkan di segala tempat. Walaupun dalam aniaya yang berat, mereka bertahan. Mereka makin bertumbuh, saudara. Dan mereka, ya, saudara, sangat luar biasa. Berbalik dari berhalak-berhalaknya. Jadi, berkebalikan dari gereja Korintus. Nah, saudara, pertanyaannya, saudara. Kenapa dua gereja ini punya bapak yang sama, ya, bapaknya begitu baik. Tapi, ya, saudara, hasilnya sangat berbeda. Nah, kita mau sama-sama belajar hari ini, saudara. Nah, kita lihat dulu, saudara, hari ini gereja di Korintus. Kita baca ayat-ayatnya. Next, di dalam 1 Korintus 4, 14-15. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu. Tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasih. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak. Karena akulah dalam Kristus Yesus, ya, dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Berikutnya, sebab itu, ya, aku menasehatkan kamu. Turutilah teladanku. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus. Seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Nah, saudara, kalau kita lihat apa yang terjadi di Korintus, saudara, walaupun Paulus begitu baik, saudara, ya, bapak yang sangat baik, ya, tapi mereka lama-lama menolak kebapaannya Paulus, ya, jadi mereka tidak punya hati anak yang baik, ya. Nah, ini dia, saudaraku, keadaan gereja di Korintus. Nah, tapi sebaliknya kita lihat, saudara, di dalam gereja di Thessalonica. Next, kita baca, ya. Tetapi, kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Kamu tahu betapa kami seperti bapak terhadap anak-anaknya telah menasehati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Nah, saudara, kenapa gereja Thessalonica, ya, begitu luar biasa, saudara, bertumbuh begitu, ya, berbeda dengan gereja Korintus, ya, padahal, saudaraku, ya, gereja Korintus punya bapak yang begitu baik. Nah, bedanya gini, saudara, gereja di Thessalonica ada hubungan yang baik antara bapak dengan anak. Di gereja Korintus tidak ada hubungan yang baik, ya. Mereka, saudaraku, menolak bapaknya. Ya, mereka, ya, sebagian saudaraku tidak menghargai lagi bapaknya. Jadi, tidak ada hubungan yang baik antara bapak dan anak. Nah, ini, saudaraku, penyebab pertama. Tapi di Thessalonica ada hubungan yang baik antara bapak dan anak. Nah, ini kuncinya ternyata, saudara, pertumbuhan rohani kita. Nah, yang kedua, saudara, ya, karena, ya, di Korintus kita lihat, saudara, bapaknya berperan. Ya, bapaknya berperan sebagai bapak, tapi anaknya tidak mau berperan sebagai anak yang baik. Ya, anaknya, saudara, tidak punya roh anak atau hati anak. Nah, ini dia, saudara, penyebabnya. Jadi, kalau kita mau jadi gereja yang bertumbuh, saudara, ya, gereja seperti gereja Thessalonica, maka harus ada peranan bapak dan peranan anak bersama-sama. Next, kita lihat. Peranan bapak dan peranan anak. Nah, kita akan membahas apa peranan bapak dan peranan anak, saudara. Kalau dua-duanya berperan, kayak gereja Thessalonica, mereka pasti akan mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Nah, saudara, saya akan bahas tiga hal tentang peranan bapak dan peranan anak. Yang pertama, saudara, ya, jadi seorang bapak harus memiliki anak. Ya, dan mengayomi anaknya, saudara. Ya, sedangkan, ya, anak harus memiliki bapak dan bersedia diayomi oleh bapak. Nah, ini dua peranan ini mesti terjadi, saudara. Jadi, dari pihak bapak, ya, dia harus punya anak dan mengayomi anaknya. Nah, sekarang kita lihat ini dulu, saudara. Apakah, ya, saudara kita sudah memiliki hubungan bapak-anak? Ya, seorang bapak disebut bapak kalau dia punya anak. Ya, dan, saudara, ini penting sekali. Apakah saudara punya anak? Nah, banyak orang Kristen, saudara, bertumbuh, 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 bertumbuh. Tapi, kalau kita lihat, ya, suatu saat, ya, dia nggak tumbuh lagi. Kenapa, saudara? Karena dia nggak memiliki anak. Nggak multiplikasi dalam hidupnya. Nah, siapa anak-anak kita itu, saudara? Ya, anak-anak kita bisa, ya, berasal dari anak biologis. Nah, itu anak kita yang di rumah, saudara. Itu anak biologis. Ya, seperti, saudaraku, ya, anak yang kita lahirkan di keluarga otomatis itu anak kita. Ya, tapi ada anak rohani, saudara. Nah, anak rohani bisa macam-macam. Bisa karena Injil. Ya, jadi, kalau kita memenangkan seorang jiwa, kita bina dia, saudara. Ya, kita SPK-kan dia. Nah, itulah anak rohani kita. Ya, nah, saudara, jadi ada orang yang dilahirkan baru melalui pelayanan kita, itu otomatis anak-anaknya kita. Nah, kita jangan biarkan setelah kita punya anak, kita tidak bina anak itu, saudara. Kita tidak bapak-i. Ya, berarti kita bapak yang abundant. Ya, nah, kita mesti, saudara, jangan menjadi bapak yang, apa, tidak, apa, saudara, kuperduli kepada anaknya. Ya, dibiarkan anaknya tidak punya bapak. Ya, ini Tuhan akan, saudara, mengadili kita. Ya, kita harus jadi bapak yang bertanggung jawab. Ya, sama kayak anak biologis. Banyak orang bikin anak gampang, tapi dia nggak pernah membapai anak itu. Demikian juga anak rohani. Kita bikin anak, istilahnya, saudara, memenangkan jiwa semangat, tapi tidak mau, saudara, ya, membapai terus. Nah, jadi anak itu bisa karena Injil yang kita beritakan. Nah, anak juga, saudara, ya, bisa bukan karena Injil, tapi karena pengajaran kita. Dan karena misi. Nah, contohnya di Alkitab adalah Timotius. Timotius itu tidak dilahirkan oleh Paulus, saudara. Dari segi, ya, dia yang menginjilkan. Dia yang menginjili, ya. Dia tidak diinjili oleh Paulus, karena Timotius waktu kenal Paulus, dia sudah orang percaya. Ya, dia dari Derbe. Ya, tapi, saudara, Paulus mentor dia. Paulus membapai dia lewat pengajaran dan lewat misi. Nah, itu juga, saudarku, bisa menjadi anak. Ya, jadi, ya, saudara, kita bisa jadi anak lewat pengajaran. Ya, yang kita terima dari seseorang. Saya, ya, menjadi anaknya, anak rohaninya Ed Kohl. Karena saya dimentor oleh Ed Kohl dari sisi, ya, pengajaran pria sejati. Ya, jadi, itu salah satu bapak rohani saya, saudara. Ed Kohl. Ya, nah, kemudian, saudara, orang yang kita pimpin, ya, itu juga adalah anak rohani kita. Makanya, saudara, kalau ditanya siapa bapak saudara, ya, pemimpin saudara itu adalah bapak saudara juga. Ya, jadi, anak rohani bisa bermacam-macam, saudara, ya, karena Injil yang kita beritakan, karena pengajaran kita, karena orang yang kita pimpin, itulah anak-anak kita, saudara. Nah, kita mesti bertanggung jawab, ya, menjadi bapak bagi mereka, saudara. Ya, nah, kita lihat di dalam Thessalonica, ya, ada contoh yang luar biasa, saudara. Next, kita lihat ketika Paulus tulis surat, ya, kepada Thessalonica, gereja di Thessalonica, dia berkata, dari Paulus dan Timotius dan Silvanus, ya, nah, tiga orang ini yang merintis jemaat di Thessalonica, saudara. Jadi, kita lihat ternyata cara merintis jemaat itu adalah melalui kompak, saudara. Ya, jadi, gereja mula-mula merintis gereja itu adalah dengan kompak, ya. Nah, kompaknya itu Paulus, Timotius, Silvanus, atau Silas, ya. Nah, tiga orang ini, saudara, mereka kalau saudara baca nanti di kisah Rasul, mereka hidup dalam kompak yang luar biasa, saudara. Ya, mereka lanjut dalam perjalanan Paulus, perjalanan misi, ya. Nah, tiga orang inilah yang saudara merintis jemaat di Thessalonica. Nah, kompaknya Paulus, saudara, unik sekali, kita lihat. Di mana dia memanggil Timotius sebagai anaknya. Ya, dan tentu Silvanus atau Silas juga anak rohaninya. Nah, jadi di dalam kompak, saudara, ya, bisa ada pembapaan. Ada satu orang yang udah lebih duluan, lebih dewasa dari yang lain. Nah, dia mesti berfungsi sebagai bapak rohani. Nah, saudara, ini juga saya percaya di KTC ya, prinsipnya sama. Jadi, di dalam kompak, saudara, ada satu bapak. Nah, makanya, saudara, ya, kita belajarlah pembapaan di kompak. Jadi, bapaknya berfungsi sebagai apa, saudara, bapak rohani, dan anak-anaknya juga harus berfungsi sebagai anak. Ya, kita praktekkan pembapaan, saudara, di dalam kompak. Nah, akhirnya kompak ini karena, saudara, ya, begitu luar biasa. Ya, kompak yang punya pembapaan, makanya kompaknya jadi baik. Dan kompak ini merintis jemaat di Thessalonica. Lihat gambar yang di kanan. Nah, sekarang, saudara, Paulus, Silas, dan Timotius merintis jemaat di Thessalonica. ya, dan dia berkata demikian, tetapi kami berlaku ramah diantara kamu sama seperti seorang ibu. Lalu, ayat 11, kamu tahu betapa kami seperti bapak terhadap anak-anaknya. Kami. Ya, jadi kami itu siapa, saudara? Kompak ini yang merintis jemaat di, ya, saudara, di Thessalonica. jadi Paulus menyebut kami. Jadi, kompaknya sama-sama, ya, sekarang membapai jemaat yang ada di Thessalonica. Waktu itu jemaatnya belum banyak, saudara. Ya, mungkin, mungkin belum sampai 20-an, saudara, ya. Jadi, nah, Paulus dengan Silas, dengan Timotius, kompak ini, Timotius adalah bapak daripada kompak-kompak lain yang ada di dalam jemaat Thessalonica. Ya, sehingga dia melakukan pembapaan di Komsel sekarang, saudara. Ya, nah, jadi pembapaan di Komsel, ya, itu sangat penting, saudara. Nah, siapa yang jadi bapak kalau di Komsel, saudara? Ya, tim Faselnya atau tim PKS-nya. Ya, tim, apa, saudara ku, tim intinya. Ya, nah, itu yang membapai Komsel. Jadi, kita praktekkan pola ini, saudara. Itu dasyat. Ya, ini pola yang para rasul kasih kita contoh, saudara. Jadi, kalau kita mau jadi gereja yang bertumbuh, nah, di dua area ini kita mesti melakukan pembapaan, saudara. Di samping yang di rumah. Ya, di rumah tentu dengan anak-anak biologis kita. Ya, nah, saudara, ini pola yang diajarkan oleh saudara ku, dikasih contoh oleh rasul-rasul. Nah, kemudian, jadi kita bukan hanya memiliki anak, ya, atau anak memiliki bapak, tapi bapak perlu mengayomi anak-anaknya. Nah, perhatikan, saudara, ya, Paulus mengayomi anak-anaknya, ya, dengan covering rohani. Kita baca ayatnya next, saudara, ya, di dalam Ibrani 13, ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukan dengan gembira, bukan dengan kelukesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Nah, ayat ini bilang, saudara, kita mesti taat sama pemimpin-pemimpin kita, tunduk kepada mereka. Ya, siapa pemimpin ini, saudara? Nah, konsep orang Yahudi, karena suratan ini ditulis buat orang Ibrani, orang Yahudi, konsep orang Yahudi, saudara, pemimpin itu disebut tua-tua atau penatua. Nah, di dalam perjanjian baru, saudara, penatua itu dianggap sebagai Bapak, pemimpin itu dianggap sebagai Bapak. Ya, makanya kalau di Arab, kalau saudara ke gereja Arab, pemimpin itu ya, nggak dipanggil pastor, nggak, gembala, nggak, tapi dipanggilnya Bapak. Ya, Abu, Abu si Anu, Abu Anu, ya, kalau saudara lihat gereja Katolik, makanya, ya, saudara gembala-gembala disebut apa? Bapak kan, father. Ya kan, saudara? Nah, jadi, pemimpin itu harus punya hati Bapak. Dia itu adalah Bapak. Nah, saudara, Alkitab bilang, kita mesti taat kepada Bapak-Bapak kita dan tunduk kepada mereka. Ya, ini penting, saudara. Apakah saudara taat dan tunduk kepada pemimpin Bapak-Bapak saudara? Nah, kenapa mesti tunduk dan taat? Nah, perhatikan, sebab, ini dia, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang yang harus bertanggung jawab atasnya. sebab pemimpin atau Bapak itu ditugaskan, diberi tanggung jawab berjaga-jaga atas jiwa dari orang yang dia pimpin atau orang yang dia Bapak-i. Jadi, fungsi Bapak, saudara, adalah memberikan covering rohani. Perlindungan covering rohani. jadi, saudara, pada setiap kita yang adalah pemimpin, kita diberi covering sebuah payung. Gambarannya kayak payung, saudara. Payung atau tudung rohani buat orang-orang yang kita Bapak-i. Nah, di zaman modern ini, saudara, ini udah jarang dibahas. karena sekarang demokrasi, saudara, wah, itu gak bener itu. Ini, saudara, yang membuat gereja sekarang, saudara, gak bertumbuh. Karena tidak ada covering rohani, tudung rohani. Nah, Bapak-Bapak harus menudungi anak-anaknya supaya anak-anaknya aman, supaya anak-anaknya tidak murtad, supaya anak-anaknya, saudara, tidak kena ajaran sesat. Nah, jadi Bapak-Bapak rohani harus menudungi anak-anaknya dengan tudung ini, saudara. Nah, saudara, jadi tudung ini penting, saudara. Nah, gimana caranya seorang Bapak menudungi anaknya? Nah, kalau saudara lihat di Alkitab, itu adalah lewat doa. Ketika seorang Bapak mendoakan anaknya, saudara, dia berfungsi sebagai tudung rohani. Anak itu aman, anak itu dilindungi, saudara. Apakah saudara berdoa buat anak-anak saudara? Anak biologis maupun anak rohani? Mari kita praktekkan, saudara. Mulai kita doa dan saudara kita tudungi anak-anak rohani kita dengan tudung rohani. Supaya dia aman di bawah perlindungan payung itu, saudara. Nah, jadi Bapak tugasnya harus menudungi. Nah, apa tanggung jawabnya? Taat dan tunduk kepada mereka, saudara. banyak anak-anak tidak taat, tidak tunduk. Contohnya gereja di Korintus, makanya kualat, saudara. Gereja di Korintus itu tidak tunduk dan taat kepada Paulus, Bapak rohaninya. Mereka, saudara, pakai tudung, tapi tudungnya lama-lama dibuang, saudara. Tadinya mereka sudah punya payung. Wah, Bapaknya begitu bagus, doain mereka, Bapaknya doain mereka, tapi mereka saudara buang payungnya. Nah, kalau saudara buang payungnya, apa yang terjadi, saudara? Saudara kena hujan, saudara kena serangan, demikianlah gereja Korintus, payungnya dibuang, wah, habis saudara. Mereka akhirnya diserang, makanya kacau gereja ini, saudara. Ya, ayo, kita jangan jadi anak durhaka, saudara. Ya, jangan saudara membuang payung saudara, jangan. Ya, payung itu melindungi saudara. Oke, nah, terus dia bilang begini, dengan jalan itu, mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak membawa keuntungan bagimu. nah, dalam melakukan covering rohani, dan dalam anak-anak tunduk kepada covering rohani, tidak boleh dengan keluh kesah, artinya tidak boleh dengan terpaksa, tapi harus dengan gembira. Ya, jadi gini saudara, kita tunduk kepada covering rohani itu dengan suka cita, dengan rela, Allah. Kenapa? Karena kita bukan tunduk kepada manusianya, saudara. Kita tunduk kepada otoritas yang diberikan Allah, ya, kepada pemimpin kita. Jadi, kita sebenarnya tunduk kepada Allah, saudara. Ya, kita bukan tunduk kepada manusianya. Nah, kalau saudara bisa lihat ini, penundukan diri saudara itu tidak dengan keluh kesah, tapi dengan gembira. Kenapa? Karena saudara bilang covering saya perfect, Tuhan. Ya kan? Nah, Tuhan cuma pakai pemimpin saya. Pemimpin saya belum sempurna. Pemimpin saya masih ada kekurangan. Tapi, walaupun dia ada kekurangan, dia adalah saudaraku, ya, pemimpin yang dipakai Tuhan untuk meng-cover saya. Ya, meng-cover saya. Ya, jadi ada otoritas yang didelegasikan melalui dia. Jadi, ya, kita tunduk dan taatnya dengan sukacita. Ya, tapi ada orang lihat, saudara, dia mesti taat sama manusianya. Dia mesti taat sama pemimpinnya. Ya, makanya kalau pemimpinnya ada kekurangan, ada kelemahan, dia langsung berkeluh kesah. Ala, capek deh. Ya, saya dipimpin sama orang model kayak Hadi. Udah deh. Ya, capek. Saya males deh. Nah, itu dia, saudara. Kan dia masih ada kelemahan. Ya kan? Dia nggak lihat bahwa dia tunduk dan taat itu bukan kepada manusianya, tapi kepada tudung yang Tuhan berikan kepada pemimpin kita. Nah, ini penting, saudara. Ya, jadi di pihak pemimpin juga kita nggak boleh bawa orang tunduk dan taat kepada kitanya, bukan. Tapi kepada tudung yang Tuhan percayakan. Ya, kitanya nggak ada apa-apanya, saudara. Kita jangan bawa orang ke diri kita. Eh, kamu mesti taat sama saya ya. Ya, nggak boleh gitu saudara pemuritan. Nggak boleh gitu pembapaan. Kamu mesti taat sama saya. Kalau saya bilang A, A. Kalau saya bilang B, B. Eh, tunggu dulu. AB-nya itu sesuai firman Tuhan nggak? Ya kan? Jadi bukan kamu mesti taat ya. Kalau saya ngomong, ya, kalau kamu nggak taat, awas kamu. Nah, nggak boleh gitu, saudara. Ya, kita nggak boleh bawa orang ke kita. Ya, bawa. Tapi kita bawa orang ke Tuhan. Jadi, tidak boleh ada controlling, saudara. Ya, kalau kamu mau nikah, mesti konsultasi sama saya dulu. Orangnya siapa? Kalau saya nggak setuju, tidak boleh. Nah, nggak boleh gitu, saudara. Ya, nah, atau kalau mau beli mobil aja, mesti konsultasi sama bapaknya. Merek apa ya? Bapaknya yang putusin. Bukan gitu, saudara. Ya, itu controlling. Nggak boleh. Pemuritan nggak boleh gitu, saudara. Pembapaan nggak boleh gitu. Jadi, bapaknya mesti ngomong begini, eh, kamu tuh taat sama bapak ya, di surga ya. Kamu tunduk dan taat sama bapak. Bukan sama saya. Oke, sama bapak. Tapi saya alatnya Tuhan, ya, untuk apa, dia delegasikan otoritasnya kepada saya. Ya, tapi, kamu tunduk dan taat kepada Tuhan. Ya, jadi yuk kita lihat firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Keputusan yang kamu buat itu bukan saya bilang A, A. Saya bilang B, B. Bukan. Kita lihat firman Tuhan. Nah, itu yang benar, saudara. Jadi, tolong ya, perhatikan baik-baik, ini penting sekali, saudara. Oke. Nah, kemudian, saudara, ya, kita lihat sekarang poin yang kedua. ya, jadi yang kedua, peranan bapak dan anak. Ya, jadi bapak, ya, harus menjadi teladan bagi anaknya, dan anak harus bersedia meneladani bapaknya. Nah, ini dua hal, saudara, harus ada. Bapaknya jadi teladan, ya, dan anaknya bersedia meneladani. Nah, makanya Paulus bilang gini, sebab itu aku menasehatkan kamu, turutilah teladanku. Ya, justru itulah sebabnya. Aku mengirim kepadamu Timotius yang adalah anakku yang kekasih, yang setia dalam Tuhan, ia memperingatkan, akan memperingatkan kamu, dan hidup, ya, akan hidup yang telah kuturuti dalam Kristus Yesus. Seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Ya, jadi, saudara, Paulus kasih contoh. Itulah peranan bapak, saudara. Jadi, bapak itu, ya, fungsinya, peranannya adalah teladan. Ya, kita mesti jadi teladan, bapak-bapak rohani. Nah, anak-anak mesti ikutin teladannya. Nah, di Korintus, Paulus bilang, aku ini teladan kamu. Tapi, anak-anaknya nggak mau ikut teladannya. Nah, itu dia. Makanya, gereja Korintus hancur, saudara. Tidak bisa jadi penurut-penurut Allah. Kenapa? Karena dia tolak teladannya dari Paulus. Ya, makanya Paulus bilang gini, kamu boleh punya beribu-ribu pendidik, tapi kamu tidak mempunyai banyak bapak. Ya, nah, jadi gereja Korintus, saudara, punya beribu-ribu apa, saudara, pendidik. Ya, tapi nggak punya banyak bapak. Nah, maksudnya apa pendidik di sini, saudara? Jadi, kalau zaman dulu orang kaya di kerajaan Romawi ataupun kerajaan Yunani, ya, kalau ada orang kaya, saudara, dia pasti punya anak, dia pengen didik anaknya supaya anaknya baik moralnya. Nah, maka dia menyewa pendidik-pendidik. Ya, dan biasa pendidik itu bisa dari budaknya atau orang luar. Bisa juga, saudara. Ya, disewa, dibayar. Ya, kamu tolong didik anak saya ya. Nah, pendidik-pendidik ini disebutnya paedagogos. Paedagogos adalah orang-orang yang ditugaskan mendidik anak-anak mereka, saudara. nah, jadi, paedagogos ini dibayar. Karena dibayar atau karena ditugaskan, dia melakukan tugasnya sebagai pendidik. Tapi, nggak punya hubungan darah dengan anak ini. Ya, tentu beda sama bapaknya. Ya, sama kayak gini, saudara. kalau saudara mendidik anak dengan babysitter, ya, oleh babysitter dan oleh ibunya, tentu beda. Babysitter nggak punya beban, ya, saudara, karena apa, saudara, dia tugas doang. Karena disuruh, yaudah, dia membesarkan anak ini. Tapi, dia babysitter. Nah, tapi beda kalau ibunya. Kalau ibunya, tentu saudara, dia punya hubungan darah dengan anak ini. Ya, tentu dia mendidik anaknya itu beda dengan babysitter mendidik anaknya. Ya, kenapa? Babysitter dibayar, dia cuma jalanin tugas. Dia nggak ada kewajipan jadi teladan. Tapi, ya, ibunya, saudara, punya tugas jadi teladan. Nah, itulah yang Paulus maksud. saudara, ya, kamu punya banyak pendidik. Siapa? Petrus, Apolos, ya, itu yang kita tahu konteksnya, saudara. Nah, ini banyak pendidik-pendidiknya yang mendidik jemaat ini dalam Kristus. Mereka pembicara-pembicara yang bagus, saudara. Ya, Apolos itu, wih, kalau kotba keren, Paulus mah membosankan. Ya, saudara. Terus, apalagi, saudara. Ya, mereka punya Petrus, Soko, guru. Ya, dari jemaat. Wah, orang yang sangat, saudaraku, mengenal Tuhan Yesus. Ya, nah, tentu, saudara, mereka punya pendidik-pendidik banyak. Tapi, Paulus bilang, boleh, kamu punya beribu-ribu pendidik. Itu nggak salah. Tapi, kamu nggak punya banyak Bapak. Nah, pendidik bedanya sama Bapak apa, saudara? Pendidik, dia ngajar, dia kasih pengetahuan, dia kotba, ya, atau dia cerama, ya, walaupun itu bagus, tapi, dia, ya, nggak perlu melanjutkan dengan peneladanan. Ya, jadi dia kotba-kotba, lepas, sudah. Tapi kalau Bapak nggak, Bapak itu, saudara, dia, ngajar, dia harus modeling. Apa yang dia ajarkan, dia kasih contoh. Nah, itu seorang Bapak. Nah, gereja Korintus, saudara, udah kehilangan Bapaknya. Ya, mereka lebih suka dengerin apa, saudara? Pencerama-pencerama, pengkotba, yang sebenarnya nggak salah. Tapi kalau mereka tolak Bapaknya, akibatnya nggak ada contoh, tidak ada teladan. Nah, kalau dalam hidup, saudara nggak ada teladan, saudara boleh tahu teologi yang paling hebat. Saudara boleh tahu, saudara ku, ajaran-ajaran yang canggih, yang hebat, pengetahuan saudara penuh, seperti gereja di Korintus. Tapi, tetap hidupnya rusak, saudara. rusak. Ya, jadi makanya kita harus punya teladan. Kenapa, saudara? Karena, firman itu bukan hanya diberitakan, ya, dan memberi pengetahuan aja kepada kita. Tapi harus memberi apa, saudara? Hikmat. Memberikan saudara, ya, pengertian, memberikan pencerahan. Ya, dan sehingga kita mampu melakukannya. Seperti gereja Thessalonica. Mereka menjadi, apa, penurut-penurut Allah. Kenapa? Karena mereka punya model. Karena mereka punya Bapak. Nah, gereja Korintus tahu banyak, tapi saudara ku, nggak bisa praktek. Tahu banyak, tapi saudara ku, nggak punya teladan. Nah, ini dia. Gereja sekarang gitu, saudara. Apalagi sesudah pandemi ini. Banyak orang Kristen, nggak punya Bapak. Fatherless. Ya, mereka hanya putar-putar di YouTube, saudara ku. Ya, dengerin kotba, yang sebenarnya nggak salah, saudara. Asal kotba yang benar, ya. Ajaran yang benar. Dan dengerin, saudara, banyak pengetahuannya. Tapi lihat, mereka nggak berubah hidupnya. Karena nggak punya Bapak. Saudara, kita harus punya Bapak. Karena Bapak itu teladan. Teladan adalah kekuatan terbesar untuk merubah orang yang kita pimpin, saudara. Orang yang kita Bapak. Ya. Karena Ed Kul bilang gini, saudara. Anak Anda tidak selalu melakukan apa yang Anda katakan. Tapi mereka selalu melakukan apa yang Anda lakukan. ya. Jadi, kalau anak itu lihat Bapaknya, saudara, melakukan itu. Itu terekam. Dan dia akan, saudara, melakukan yang sama. Ya. Apakah kita mau jadi gereja penurut-penurut Allah? Nah, kita harus punya Bapak. Ya. Meneladani Bapak. Ya. Dan Bapak jadi teladan. Nah, kalau dua ini terjadi, wah dasyat. Next, saudara. Nah, ini saya tidak bahas. Berikutnya lagi, saudaraku, yang terakhir. Nah, seorang Bapak memberikan empat hal. Nah, ini saudara sudah tahu sebagian besar. Ya. Memberikan kopi kepada anak-anaknya. Ya. Dan anak-anak mesti belajar, bersedia belajar menerima kopi dari Bapaknya. Nah, apa itu kopi, saudara? Nah, ini empat hal yang harus diberikan Bapak kepada anaknya. Pertama, Bapak harus memberikan kasih Bapak, kasih agape kepada anak-anaknya. Ya. Jadi, seorang Bapak mesti mengasih anaknya dengan kasih agape. Jangan dengan kasih manusiawi. Karena kalau kasih manusiawi, kasih yang terbatas. kasih yang bersyarat. Kasih dua arah. Kalau kita mengasih anak kita dengan kasih manusiawi, maka anak-anak kita nggak aman. Hubungannya dengan kita tidak aman. Ya. Karena ada ketakutan. Tapi kalau kita praktek kasih Bapak, kita mengasih anak kita tanpa syarat, kita mengasih dia dengan kasih yang sempurna kasih dari Bapak, maka kasih yang demikian mengalahkan ketakutan. Tidak ada ketakutan dalam hubungan Bapak dan anaknya, saudara. Nah, Paulus memberikan ini nggak? Ya. Lihat, saudara, walaupun gereja Korintus begitu parah, rusak, ancur, tapi dia sebut gini, anak-anakku yang kukasihi. Wow. Paulus berikan ini, saudara. Cuman masalahnya, jemaat Korintus Kualat. Ya, dia tidak punya roh anak yang baik, tidak punya hati anak, makanya mereka nggak bisa menerima kasih ini. Walaupun Bapaknya memberikan. Yang kedua, saudara, Bapak harus memberikan otoritas moral. Ya, otoritas moral, saudara. Nah, apa itu otoritas moral? Sepuluh perintah Allah. Bapak mesti ngajarin sepuluh perintah Allah berulang-ulang. Ketika kamu bangun, ketika berbaring, ketika dalam perjalanan, kan, ulangan enam. Otoritas moral. Harus diajarkan. Terus-terusan. Ya, nah, Paulus ajarin nggak? Ngajar. Ya kan? Paulus ngajar ini. Ya, tadi dia bilang apa, saudara? Kamu harus ya, menerima pengajaran seperti yang kuajarkan. Ya, dia bilang seperti yang kuajarkan. Jadi, Paulus ngajar ya, moral itu kepada gereja Korintus. Tapi, nah ini, walaupun bapaknya, saudara, memberi otoritas moral, anaknya tidak mau menerimanya, saudara. Anaknya tidak punya roh anak, tidak punya apa, saudara. Hati anak, makanya nggak transfer. Ya, bahkan gereja di Korintus ancur-ancuran, saudara, moralnya. Ya, nah ini dia. Kemudian, saudara, peneguhan potensi. Bapak harus meneguhkan potensi anaknya, supaya anaknya bertumbuh, mencapai potensi maksimalnya. Ya, Paulus berikan ini nggak kepada gereja Korintus? Oh ya, dia kasih tahu mereka. Dia bilang begini, saudara, usahakanlah dirimu memperoleh segala karunia-karunia yang utama. Jadi, dia dorong mereka menemukan potensi mereka. Kamu harus menemukan potensi. Jadi, Paulus memberikan. Tapi, mereka saudara nggak terima. kenapa? Karena mereka, saudara, nggak punya roh anak. Nah, ini dia problemnya, saudara. Yang terakhir, Bapak harus memberikan identitas sejati. Identitas sejati. Ya, nah, kalau Bapak nggak beri identitas sejati, nanti anak-anak kita dapat identitas yang lain, yang palsu. Ya, ini membuat mereka, saudara, nggak akan pernah bisa bertumbuh dewasa. Kanak-kanak terus, saudara. Karena nggak ngerti identitasnya. Nah, Paulus memberikan nggak identitas sejati ke gereja di Korintus. Berikan. Dia berikan. Ya, dari mana kita tahu dia masih menyebut jemaat Korintus yang begitu ancur, yang begitu parah sebagai orang kudus. Kepada orang-orang kudus di Korintus, saudara. Nah, dia sebut mereka orang kudus. Identitasnya mereka orang kudus. Terus, dia menyebut mereka, dia ngajar kepada mereka. Jadi, barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. ya, saudara. Dia beri identitas kepada mereka. Nah, saudara, Bapak harus memberikan identitas. Siapa diri anak-anak kita, dia mesti tahu. Kita beri identitasnya. Paulus berikan, kan? Nah, jadi Paulus itu Bapak yang baik. Dia memberikan kopi kepada anak-anaknya. Tapi, masalahnya anak-anaknya nangkep, nggak? Anak-anaknya nerima, nggak? Nah, kalau nggak punya roh anak, nggak bisa terima kopi ini, saudara. Walaupun Bapaknya memberikan. Nah, jadi kesimpulan kita apa, saudara? Ya, kalau kita mau jadi seperti gereja Thessalonica, ya, maka Bapak mesti berperan, ya, sebagai Bapak, dan sekaligus anak harus berperan sebagai anak. kalau Bapaknya aja berperan, anaknya tidak berperan, nggak punya roh anak, nggak punya hati anak, ya, nggak terjadi pembapaan yang sejati, saudara. Jadi, pembapaan terjadi kalau ada hati Bapak dari Bapaknya, dan ada hati anak. Makanya dikatakan, hati Bapak-Bapak mesti kembali ke anak-anaknya, tapi, bukan hanya sampai di situ, hati anak-anak mesti kembali ke hati Bapak-Bapaknya. Baru terjadi pembapaan sejati, dan terjadi, ya, saudara, seperti gereja di Thessalonica yang luar biasa. Nah, hari ini, saudara, mari, ya, kita mau mulai praktek pembapaan. Nah, saya dorong, saudara, di mana kita mulai praktekkan, di keluarga kita, itu yang pertama, saudara. Ya, terhadap anak-anak biologis kita. Kedua, ya, kita mulai dengan dikompak. Saudara yang lebih dewasa, ya, saudara, udah lebih bertumbuh, jadi Bapak. Ayo, praktekkan prinsip-prinsip pembapaan, ya, Bapak yang lain. Nah, yang lain, yang jadi anak, ingat, saudara mesti jadi anak yang baik, ya. Jangan jadi anak kualat kayak saudaraku di Korintus, ya, jadi Bapak berperan, anak berperan, dikompak-kompak, saudara, pasti luar biasa, ya. Nah, kemudian yang ketiga di Komsel, saudara, ya. Jadi, Komsel itu ada orang-orang yang fatherless, yang kita perlu bapai. Ya, tim Fasela, tim PKS, saudaraku, mereka jadi Bapak, seperti Paulus bilang, kami, ya, kami menjadi Bapak buat kalian, ya. Kami berfungsi sebagai Bapak. Nah, kalau saudara praktekan ini, saudara lihat luar biasa. Kita akan melihat pertumbuhan yang sangat luar biasa. Baik, saudara-saudara, itu yang saya mau sampaikan. Nah, kita mau lanjut sedikit, kalau mau ada tanya-jawab sedikit, silakan. Pak Hedy tadi kan, Pak Hedy bilang, seorang bisa menjadi Bapak karena pengajarannya, Kak, atau misi, ya. Nah, apakah seorang yang tidak kita kenal, bisa kita anggap, gitu ya, menjadi Bapak Rohani karena kita suka mendengar pengajarannya. Karena kan, sekarang kita mendengar pengajaran kan, udah ya, Kak, di YouTube ada banyak. Nah, kita merasa, oh, ini cocok nih buat saya. Dan itu kita anggap sebagai Bapak Rohani kita, ya walaupun nggak pernah ketemu ya, Kak, tapi kita cocok dengan pengajarannya. Bagaimana, Kak? Itu, itu boleh dibilang sebagai pendidik ya, bukan Bapak. Karena Bapak harus ada hubungan kan. Ya, Paulus misalnya, dia panggil Timotius anaknya. Karena ada hubungan. ya, jadi hubungannya cukup dekat gitu ya. Nah, kemudian mereka membapaknya jemaat di, di mana? Di Thessalonica. Itu katanya dia terus-menerus menasehati mereka. Ya, dan itu kelihatannya hari ke hari. Ya kan? Jadi, pembapaan itu mesti ada hubungan, dekat. Ya, tapi kalau kita mau menerima pendidikan dari orang-orang tertentu, boleh aja. Tapi itu bukan Bapak, itu pendidik. Justru, kita nggak boleh hanya punya pendidik, tapi nggak punya Bapak. Nah, ini bahaya. Oke. Oke. Ya, terus juga di dalam keluarga jasmani kita ya, Kak, ya, Bapak-Bapak kita itu kan nggak sempurna ya. Bukan, ya mungkin karena belum bertobat, belum percaya, dan ya mungkin kita ada yang dari broken home, ya. Nah, sehingga kita bertumbuh kadang-kadang juga ketiadaan Bapak, gitu ya, Bapak yang tidak berfungsi, Bapak yang nggak baik, gitu ya. Nah, apakah ketika kita di dalam kondisi itu, kita bisa hari ini menjadi Bapak yang baik, gitu. Karena ya itu, karena kita nggak mendapatkan teladan, gitu ya, nggak melihat teladan, apakah kita bisa, Kak, kita bisa berubah ya, menjadi Bapak yang baik hari ini. Makanya kita harus ada pemulihan ketiadaan Bapak, ya, karena kita semua kan produk ketiadaan Bapak, kan. Nah, peranan gereja lah, yang mesti mengajarkan bagaimana melakukan pembapaan, ya kan. Nah, juga peranan kompak dan komsel. Mustinya kompak dan komsel menjadi rumah pemulihan ketiadaan Bapak, ya. Jadi, di situ kita belajar bagaimana melakukan pembapaan di kompak dan komsel, sehingga kita bawa pulang di rumah, ya, kita bisa melakukan pembapaan. Dan, kalaupun udah salah, ya, pembapaannya udah salah, ya, bisa diperbaiki. Artinya, bisa dipulihkan efek-efek dari ketiadaan Bapak. Makanya, keluarga nggak boleh berdiri sendiri aja. Ya, keluarga jasmani harus jadi bagian dalam keluarga rohani, ya. Baru bisa ada pemulihan hati Bapak dengan lebih baik, ya. Gitu. Ya, ya. Bapak-Ibu, apabila ada pertanyaan, boleh langsung open mic, ya. Bisa langsung bertanya. Kita tunggu, ya, beberapa saat. Silahkan. 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 Kayak ini saya mau bertanya ya. Kalau apa yang disampaikan oleh Bapak belum tentu dilaksanakan oleh anak. Tapi, apa yang menjadi teladan atau contoh itu akan dilaksanakan oleh anak. Nah, ini kan permasalahan anak begitu tumbuh dewasa, baik anak biologis maupun anak rohani, itu kan bisa hanya jarak misalnya yang satu di Manado, yang satu di Jakarta. Nah, ini dalam melihat contoh itu, apakah kita bisa by zoom begini terus kita cerita. Kita cerita kegiatan kita dan sebagainya sehingga hubungan itu tetap terjaga. saya waktu suatu hari apa ya suka kan tiap hari kadang WA ke anak atau video call ke anak itu anak ada di Bandung. Suatu hari dia bilang Samuel senang ngomong Papa cerita kegiatan Papa dia bilang saya lihat apa yang Kak Edy sampaikan itu terlaksana anak itu walaupun tidak melihat secara kasat mata tapi dia ikut merasakan karena kita ungkapkan karena kita report kita punya kegiatan dan sebagainya sehingga kalau kita mau mesbah dia itu lebih intim anak-anak itu boleh lebih dekat. Itu Kak Edy terima kasih. Ya, ya thank you sharingnya betul bisa juga dengan menggunakan teknologi ya. Nah, saya kasih contoh ada satu jemaat saudara dia merasa gagal dulu mendidik anak. Ya, ini salah satu jemaat di Abalev Industri. Nah, tapi kemudian waktu dia dengar pengajaran tentang pembapaan oh, belum terlambat Tuhan bisa bekerja ya kan memulihkan akibat-akibat ketiadaan bapak dalam anaknya nah, dia ambil inisiasi kemudian Tuhan kau bisa pakai aku anaknya sudah ada di Australia ya dua-duanya di Australia beda kota lagi nah tapi dia kayak tadi dia lakukan apa yang dia bisa lakukan ya kan dia doa mulai buat anaknya di covering tiap hari kemudian dia bilang Tuhan aku mau Tuhan kumpul seminggu minimal sekali kalau bisa dua kali dengan anak saya nah, dia dan istrinya kumpul sama anaknya ya kan oh, tadinya anaknya udah udah jadi sekuler pikirannya ya waktu disini dia sungguh-sungguh loh anaknya ikut gereja waktu disana udah sekuler udah mulai ada yang kayak pikiran-pikiran ateis gitu wah, dia tapi karena dia ajak komunikasi terus ya terus sharing firman terus dia ajak mereka berubah total anaknya sekarang dua-dua anaknya begitu rohani dan breakthrough ya mengalami hubungan yang pulih dengan dia jadi betul bisa melalui ya teknologi juga jadi kita gunakan karunia teknologi ini ya luar biasa oke ya kak Edi mungkin karena waktu ya kak kita lanjut Senin depan ya kak Edi ya jadi gini Senin depan mulai karena kak Edi akan berangkat ke luar negeri selama satu bulan lebih jadi kita menggunakan video ya nah mulai minggu depan kita akan banyak membahas isi dari pembapaan itu apa pembapaan jadi kita praktekkan aja kopi itu ya oke baik terima kasih banyak sampai kak Edi bye 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 ya Sub indo by broth3rmax